Selamat datang di channel saya, Sahir Vlog CLP, yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan tentu saja edukasi. Pada kesempatan ini, ada request dari salah orang subscriber juga untuk bagaimana cara mengerjakan soal seperti di depan ini. Ini anak tersebut, atau beliau, atau dia adalah anak kelas 10 SMA. Dia rindu untuk bagaimana cara menyelesaikannya soal yang seperti ini. Ini sudah Pak Yudh Salin menjadi soal, menjadi tulisan seperti begini ya. Pak Yudh, bacakan dulu soalnya. Akar 5 minus akar 6 per akar 5 ditambah akar 6 sama dengan A plus B akar 30. Pertanyaannya adalah, berapakah A kali B? Artinya, berapakah bilangan-bilangan bulat yang memenuhi A dan B, yang kalau dikalikan itu hasilnya akan berapa nanti? Akan ada minus 22K, minus 11K, minus 9K, 2 atau 9. Nah, sebelum lanjut, bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, dan Pak Yudh beri komentar agar supaya Pak Yudh lebih bersemangat lagi untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan edukasi. Untuk itu, Pak Yudh mengajakan terima kasih. Semoga hari-hari Anda menyenangkan dan bukan hanya itu, tapi rejeki Anda mengalir terus tanpa henti, terutama bagi semua Anda yang telah menonton video ini dari awal, pertengahan, sampai ke akhir. Ya, kita mulai. Akar 5 dikurangi akar 6 per akar 5 ditambah akar 6, itu kita akan, kita akan rasionalkan dulu ya. Rasionalkan dulu. Caranya bagaimana? Caranya ialah dengan cara penyebut itu, kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 5 minus akar 6. Kenapa dikalikan dengan akar 5 minus akar 6? Agar supaya bagian bawah ini atau penyebutnya ini menjadi 2 buah bilangan bulat, yang merupakan selisih 2 kuadrat. Nah, oleh karena itu sekali lagi, kita akan kalikan pecahan yang ini dengan akar 5 minus akar 6. Nah, kalau penyebutnya dikalikan dengan akar 5 minus akar 6, pembilangnya juga harus dikalikan dengan akar 5 minus akar 6, agar supaya nilai pecahan tersebut tidak berubah. Gitu ya. Ya, kita mulai. Lanjut. Jadi, langsung saja kita tuliskan di sini, akar 5 minus akar 6, kita kalikan dengan akar 5 minus akar 6. Kemudian, bawahnya juga begitu, akar 5 plus akar 6 kali akar 5 minus akar 6, yang ini sama dengan A ditambah B akar 30. Nah, jadi yang ditanyakan itu nanti, berapakah A kali B-nya itu? Begitu yang ditanyakan, ya. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan di sini, bahwa akar 5 minus akar 6 kali akar 5 minus akar 6, itu kan akar 5 minus akar 6 dikuadratkan. Gitu kan? Bagi tulis di sini, ini sama dengan akar 5 minus akar 6 dikuadratkan yang pernah sekarang. Ini adalah bentuk selisih 2 buah kuadrat. Oleh karena itu, hasilnya adalah kuadrat suku pertama dikurangi kuadrat suku kedua. Sehingga, akar 5 kuadrat dikurangi akar 6 kuadrat, yang ini sama dengan A plus B akar 30. Ya. Sekarang kita tinggal menjelaskan ini, akar 5 minus akar 6 dikuadratkan. Minus akar 5 dikurangi akar 6 dikuadratkan, itu adalah hasilnya. Akar 5 kuadrat, yaitu 5. Kemudian, akar 6 kuadrat adalah 6. Kemudian, 2 kali akar 5 minus akar 6. Berarti, ini akan didapat dikurangi 2 akar 5 kali akar 6, itu akar 30. Nah, kemudian, kemudian per, sekarang, 5 kuadrat di akar itu 5, 6 kuadrat di akar itu 6. Ya, ini yang sama dengan A plus B akar 30. Sampai sini diharap paham ya? Ya, paham. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Sekarang ini. 5 dikurangi 6, itu minus 1. Ya kan? 5 dikurangi 6, minus 1. Kita ulang sekali lagi. Oh, bukan dikurangi, tapi ditambah maksudnya ya. Karena begini. Karena 5 kuadrat, ini juga 6 kuadrat kan. Tetapi, ada suku ketiga, yaitu hasil kali 2 kali akar 5 dikurangi akar 6 menjadi minus 2 akar 30. Jadi, ini tambah ya. Jadi, tambah. Nah, sekarang, kita lanjutkan di sini. Kita lanjutkan. Jadi, 5 ditambah 6, dikurangi 2 akar 30. Per, 5 dikurangi 6, sama dengan A plus B akar 30. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. 5 ditambah 6, itu 11. Dikurangi 2 akar 30. Per. Nah, sekarang ini. 5 dikurangi 6, itu minus 1. Minus 1, ini yang sama dengan A plus B akar 30. Gitu ya? Ya, sekarang. 11 minus 2 akar 30, dibagi minus 1. Itu kan akan menjadi minus 11 ditambah 2 akar 30 yang sama dengan A plus B akar 30. Sekarang, dari sini kita sudah bisa melihat. Ini, lihat. A minus 10. Ulangi. A yang ini ya. Minus 11 ditambah 2 akar 30 sama dengan A ditambah B. Jadi, kalau begitu, A-nya berapa? Ini A-nya. Ya, kan? Mudah. Jadi, A-nya itu adalah minus 11. Kemudian, B-nya berapa? Ini dia B-nya. Ya. Berarti, B-nya itu sama dengan 2. Gitu ya? Nah, sekarang apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah A, B. Atau A kali B. Jadi, kalau begitu, di sini. A, B-nya, ya, minus 11 kali 2. Minus 11 kali 2, yaitu minus 22. Kita dapatkan A kali B-nya adalah minus 22. Nah, sekarang alternatif jawabnya yang mana? Di sini ada A, minus 22. B-nya minus 11. C-nya minus 9. D-nya 2. C-nya, E-nya 9. Maka yang benar adalah yang A. Yang ini ya. Yang A karena minus 22. Begitu ya? Ya, semoga ini dapat dipahami. Dan diharap semua anak-anak pada mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat. Semoga ini bisa berada di dalam 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 Terima kasih.